Insiden kebakaran pabrik kembang api pernah terjadi di negara bagian Madhya Pradesh, India Tengah 7 Juni lalu. Insiden ini menewaskan 25 orang. Kebakaran disebabkan adanya ledakan dari dalam pabrik yang terletak di desa Khairi di distrik Balagat. Selain korban tewas, puluhan orang juga terluka. Ledakan tak sengaja sering terjadi di toko dan pabrik kembang api dan petasan di India. Kebakaran sering terjadi karena pemilik mengabaikan standar keselamatan kebakaran. Di India, kembang api dan petasan kerap ramaikan festival, pesta perkawinan, dan upacara-upacara lain. Di Tultepec, Meksiko, 20 Desember 2016. Kebakaran terjadi di pasar kembang api San Pablito. Ini merupakan kebakaran ketiga kalinya. Dari kejauhan, percikan api warna-warni menghiasi langit kota, lalu disusul kepulan asap. Petugas sempat kesulitan memadamkan api. Karena khawatir, akan banyak terjadi ledakan di dalam pabrik. Sebelum kejadian, di dalam pabrik terdapat 300 ton kembang api. Insiden ini tewaskan 27 orang dan melukai 70 orang. Peristiwa kebakaran besar pabrik petasan dan kembang api juga terjadi Januari 2014 lalu, di Kebupaten Shunyang, Provinsi Shaanxi, China. Awalnya, ledakan terjadi di salah satu bangunan pabrik kembang api. Seketika, api langsung menyebar cepat ke bangunan lain. Api juga membakar gudang penyimpanan produk petasan. Akibatnya, ledakan terus terjadi selama pemadaman berlangsung. Meski tak ada korban jiwa, namun peristiwa ini meludeskan lima bangunan pabrik.